Ya seperti apa sih cadangan minyak yang ditemukan di wilayah Aceh yang disebut-sebut oleh warganet ini sebagai alasan gelombang orang Rohingya terus berdatangan ke wilayah Indonesia karena ternyata disini adalah penemuan pertama kedua terbesar Sikap baik yang ditunjukkan masyarakat Aceh terhadap orang Rohingya membuat kapal-kapal terus berdatangan hingga mulai menimbulkan persoalan kabarnya adanya persatuan yang berulang antara warga Aceh dan orang Rohingya semakin menjadikan Indonesia sebagai sorotan dunia di tahun 2024 ini provinsi Aceh bukan saja semakin disorot dunia karena kedatangan orang Rohingya tetapi juga karena penemuan minyaknya berdasarkan temuan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau SKK Migas cadangan minyak baru saja ditemukan di Aceh tidak tanggung-tanggung temuan cadangan minyak tersebut bahkan dipredisi mencapai 4.685 miliar barel atau lebih besar dari yang dimiliki Arab Saudi berdasar hasil temuan tersebut perusahaan Migas Uni Emirat Arab Mubadala Energi RSC LTD mencatat temuan tersebut termasuk sebagai salah satu temuan terbesar di dunia dengan adanya temuan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh optimis akan membawa rakyat Aceh secara khusus dan Indonesia secara nasional menjadi lebih sejahtera kemudian di dalam artikel lain juga disebutkan disini Arab Saudi menemukan harta karun migas dekat Aceh dan jumlahnya fantastis jadi disini perusahaan energi asal Uni Emirat Arab Mubadala Energi baru saja mengumumkan penemuan discovery gas yang signifikan dari sumur eksplorasi layaran satu blok South Andaman sekitar 100 km lepas pantai Sumatra bagian utara Indonesia kenapa nih banyak orang-orang yang kabur ke Sumatra layaran satu merupakan sumur dalam pertama yang dioperasikan perusahaan yang dibor hingga kedalaman 4.208 meter pada kedalaman air laut 1.207 meter di sumur tersebut ditemukan kolom gas gas kolom yang luas dengan ketebalan lebih dari 230 meter ada pun akuisisi data lengkap termasuk wireline, coring, sampling, dan production test DST telah dilakukan sumur dengan sukses mengalirkan kualitas gas yang sangat baik dengan kapasitas 30 juta standar kaki kubik per hari kemudian disini dijelaskan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SK Kamigas, Louis Sucipto menyampaikan berdasarkan laporan dari Mubadala Energy South Andaman temuan sumur layaran satu memiliki potensi mencapai 6 triliun kaki kubik gas in place temuan ini bahkan melebihi dari penemuan sumur geng nor satu belum lama ini yang digadang-gadang masuk ke dalam tiga besar dunia oleh sebab itu SK Kamigas akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut siapun menyebut penemuan besar di South Andaman menjadi kado yang indah menjelang tutup tahun 2023 dan disini juga disebutkan industri hulu migas akan mencatatkan sejarah baru pertama kalinya Indonesia mendapatkan dua kali penemuan besar dunia jayan discovery dalam tahun yang sama di 2023 penemuan ini adalah penemuan salah satu penemuan terbesar bahkan bukan di Indonesia tetapi di dunia karena minyak ini memang wah sangat disorot oleh dunia ya pasti mereka pasti di berbagai negara ini ada penasaran dengan penemuan tersebut dan inilah kita harus benar-benar wajib menjaga dan sampai ada yang terpecah ataupun terlepas adanya akal-akalan dari barat gitu ya dengan segala cara yang pada akhirnya mereka ini membuat kekacauan jangan sampai adanya penemuan minyak ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang luar jadi kesimpulannya disini wajar saja ya penemuan tersebut ini menjadi sorotan dunia dan tidak bisa disalahkan juga ya masyarakat ataupun warganet ini menduga ada akal-akalan dari barat ataupun negara luar yang menyorot adanya penemuan tersebut dengan mendatangkan orang-orang ruhinya apalagi ini kan ada di bagian Aceh Utara di Sumatera Utara sebelah situ ya bahkan disini dari ukuran-ukurannya pun itu kalau teman-teman membaca berita ini itu akan berbeda dari setiap ininya karena ada beberapa area yang berbeda penemuannya gitu guys ya maka dari ini, ini patut kita jaga sebenarnya itu saja yang saya bahas di video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati